Gusi Raden Masdoro Jatun atau Gusi Raden Masdoro Jatun Doro Jatun dihabiskan di luar lingkungan Kraton Sri Sultan Hamengkubu Ono VIII menitipkan beliau ke pasangan Belanda Semenjak berusia 4 tahun, beliau ditipkan di rumah keluarga Mulder seorang kepala sekolah NHJJS Pihak keluarga Mulder diberi pesan supaya mendidik GRM Doro Jatun layaknya rakyat biasa GRM Doro Jatun diharuskan hidup sementiri tanpa didampingnya pengasuh Nama keseharian beliau pun jatuh dari kesan bangsawan Kraton Di keluarga ini, beliau dipanggil sebagai Henki atau Henkecil Masa-masa sekolah beliau dijalani Yogyakarta Mulai dari Fropdell School atau Taman Kanak-kanak Lanjut ke RST Europe Legere School B Yang kemudian pindah ke Natural Europe Legere School Setelah menyelesaikan pendidikan dasar Beliau melanjutkan pendidikan ke Horger Borges School di Semarang dan Bandung Sejak usia muda, Hamungkubwono IX telah aktif dalam Organisasi Pendidikan Kepanduan Menjelang tahun 1960-an, Hamungkubwono IX telah menjadi Pandu Agung atau Pemimpin Kepanduan Pada tahun 1961, ketika berbagai organisasi kepanduan di Indonesia berusaha disatukan dalam satu wadah Sri Sultan Hamungkubwono IX memiliki peran penting di dalamnya Presiden RI saat itu Soekarno Burangkali berkonsultasi dengan Sri Sultan Tentang penyatuan agresasi pendidikan ke Panduan Pendirian Gerakan Pramuka dan pengembangannya Minggu malam 2 Oktober 1988 Sri Sultan Hamungkubwono IX meninggal dunia di George Washington University Medical Center Amerika Serikat Karena serangan nyantung dan dimakamkan di pemakaman Prasultan Mataram di Imogiri Kabupaten Bantul di Yogyakarta, Indonesia Hamungkubwono IX diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia Pada tanggal 8 Juni 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri 1990 Sultan Hamungkubwono IX ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Juli 1990 Berdasarkan Kepres nomor 53 TK 1990 Terima kasih telah menonton